Kederaan Kaisat Lantas Polres Kuburaya Respi berganti. Adanya pergantian ini diharapkan dapat terus menekan angka laka lantas yang masih terjadi. Selain itu, masyarakat juga diimpau untuk membatuhi aturan berlalu lintas dan melengkapi persyaratan saat berkedara di jalan. Angka kecelakaan lalu lintas di Kuburaya cukup sering terjadi, terlebih di jalur Transkalimantan dan jalan poros lainnya. Adanya kesalahan dari pengendara kerap menjadi faktor utama. Pergantian Kaisat Lantas Polres Kuburaya beserta sejumlah PJU Polres dan sejumlah Kepolsek di Polres Kuburaya diharapkan dapat menekan angka laka lantas dan meningkatkan kepatuhan berkendara masyarakat. Kepolres Kuburaya AKBP Wahyu Jatiwibo mengatakan, kinerja asat lantas sebelumnya cukup baik, namun pihaknya menekankan untuk terus mengoptimalkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Kami tekankan kembali, mengingat dinamika perkembangan situasi kamsel tipca lantas di wilayah hukum Perus Kuburaya meningkat, sehingga akan kami tekankan untuk peningkatan atau optimalisasi gate-gate lalu lintas, seperti di fungsi preemptif, bagaimana peningkatan kesadaran masyarakat untuk tertib lalu lintas, kemudian di preventif, bagaimana kita mengantisipasi tidak adanya terjadinya permasalahan lalu lintas seperti laka lantas, maupun pelanggaran lalu lintas. Kepolres Kuburaya AKBP Wahyu Jatiwibo meminta pejabat Ieparudilantik untuk berkoordinasi dengan semua pihak. Tidak hanya di Polres Kuburaya, namun instansi lain dalam menangani permasalahan di Kuburaya. Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan.